Intro Hai guys, balik lagi sama gue Ivana di playlist TGIF The Scientist Hari ini gue mau mengajak kalian untuk mengenal 2 Scientist perempuan terkemuka di dunia Ini yang pertama, tau gak nih siapa? Ya, ini adalah Mary Curie Beliau adalah salah satu ilmuwan paling ternama di dunia Beliau adalah orang pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang memenangkan 2 hadiah Nobel untuk 2 kategori ilmu yang berbeda Yaitu, fisika pada tahun 1903 dan kimia pada tahun 1911 Mary Curie dan suaminya Pierre Curie adalah pelopor penelitian radioaktif Mereka menemukan unsur radioaktif polonium yang dinamakan sesuai dengan negara asal Mary Curie yaitu Polandia Dan radio Penelitian radioaktif Mary Curie mendasari berbagai penemuan alat medis modern Seperti X-ray dan CT scan yang telah menyelamatkan begitu banyak jiwa hingga saat ini Nah, tebak-tebakan nih Coba kita lihat gambar ini Ada yang aneh gak sih? Kalau kalian pikir yang aneh kenapa di gambar ini semua pesertanya adalah lelaki, kalian salah Karena, kalau kalian perhatikan baik-baik, yang aneh adalah kenapa bisa ada satu perempuan yaitu Mary Curie yang hadir di dalam konferensi ini Foto ini diambil pada konferensi Sofie di Brunsel pada tahun 1911 Dan ini mengunjukkan betapa rendahnya representasi wanita di dalam konferensi ilmiah pada saat itu Mary Curie bisa jadi adalah ilmuwan perempuan paling terkenal di dunia Namun, sepanjang karirnya, Mary Curie mengalami begitu banyak diskriminasi Ia terpaksa pindah dari Polandia ke Perancis hanya karena perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi di Polandia pada saat itu Di Perancis pun, walaupun ia sudah memberikan kontribusi yang begitu besar Ia tidak pernah diterima sebagai anggota Akademi Ilmuwan Perancis Bahkan, pada proses nominasi Nobel, nama Mary Curie hampir tidak didaftarkan oleh Akademi Ilmuwan Perancis Walaupun ia adalah salah satu peneliti utama bersama suaminya Pierre Curie Pierre Curie lah yang memaksa agar nama Mary Curie dimasukkan ke dalam nominasi Nobel Nah, sekarang, Meet My Second Female Scientist Beliau adalah Rosaline Franklin Cerita Rosaline Franklin adalah contoh nyata adanya diskriminasi di dalam dunia sains Rosaline Franklin merupakan investigasi terhadap struktur DNA di King's College London pada tahun 1951 Ia adalah orang pertama yang mendokumentasikan struktur helikal DNA menggunakan teknik difraksi X-ray Walaupun berhasil mendokumentasikan, pada saat itu Rosaline Franklin belum dapat memahami dan menginterpretasikan gambar hasil difraksi yang ia peroleh Maka suatu hari, salah satu bertang kerjanya yaitu Maurice Wilkins Mengambil foto difraksi Rosaline Franklin tadi tanpa sepengetahuan Rosaline Franklin Dan menunjukkannya kepada dua peneliti dari Cambridge, yaitu Watson & Crick Watson & Crick, yang memang juga sedang meneliti dan membangun modal struktur DNA Langsung mendapatkan konfirmasi dari model-model yang telah mereka rancang saat melihat foto hasil difraksi Rosaline Franklin Mereka dengan segera dapat menyimpulkan bahwa DNA memiliki struktur double helix Seperti yang sekarang banyak kita lihat di buku dan film sci-fi itu loh Watson & Crick mempublikasikan struktur DNA ini pada jurnal terkemuka Nature Dan atas penemuannya, Watson, Crick, dan Maurice Wilkins mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1962 untuk fisiologi dan kebakeran Sedangkan Rosaline Franklin, dia nggak dapat apa-apa Dua contoh tersebut sangatlah mengerikan Namun, apakah diskriminasi gender masih terjadi dalam dunia sains dan teknologi hingga saat ini? Bukankah saat ini sudah banyak perempuan yang kuliah dan bekerja dalam bidang sains dan teknologi? Sayangnya, data menunjukkan diskriminasi gender masih terjadi loh di bidang sains dan teknologi Sebuah penelitian menunjukkan bahwa CV atau riwayat hidup dari pelamar lelaki Memiliki kemungkinan diterima kerja lebih tinggi dibandingkan pelamar perempuan Walaupun isi CV dibuat identik Penelitian lain menunjukkan Dalam bidang IT, apabila gender dari developer tidak diberitahukan kepada user Hasil kerja developer perempuan lebih tinggi tingkat penerimaannya dibandingkan hasil kerja developer laki-laki Namun, saat user mengetahui gender dari developer, mereka cenderung memilih hasil kerja dari developer laki-laki Masih banyak contoh ketidaksetaraan gender dalam bidang sains dan teknologi Ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender belumlah berakhir Hanya saja sekarang ini diskriminasi sudah tidak seterbuka dulu Dan ini adalah tugas kita sebagai pecinta ilmu pengetahuan Agar diskriminasi gender seperti yang terjadi pada kedua tokoh ilmuwan perempuan kita Untuk tidak akan terjadi lagi Terima kasih telah menonton!